Pada tahun 1991, di suatu tempat di hutan lebat Vietnam bagian tengah, penebang kayu di sana menemukan lubang misterius di antara dedaunan dan semak-semak. Dia melongo ke dalam dan merasakan angin kencang meniup wajahnya. Kemudian dia mendengar suara aneh dari kedalaman gua dan menyadari itu suara sungai. Si penebang tidak masuk ke gua itu, tapi memutuskan untuk kembali dengan senter dan tali. Saat kembali, dia tak bisa menemukan gua itu lagi. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk mencarinya. Akhirnya, pada tahun 2000-an, si penebang berhasil menemukannya lagi. Pada tahun 2009, dia mengajak ilmuwan ke sini dan menemukan bahwa gua yang dinamai Sundong ini adalah gua terbesar di dunia. Ruang di sini begitu luas, sehingga kita bisa mendengar gema panjang jika kita berteriak. Tinggi bagian utama Sundong mencapai 200 meter di beberapa tempat yang lebih dari setengahnya tinggi gedung Empire State. Area gua ini begitu besar, hingga seluruh blok kota besar dengan gedung pencakar langit 40 lantai bisa muat di sana. Ada labirin bawah tanah yang dalam di hutan Vietnam menyemunyikan tiga gua terbesar di dunia. Dan Sundong memuncaki daftar ini. Ruang yang luas di dalam diisi dengan berbagai tanaman, iklim mikro unik dan beragam lanskap. Ada hutan asli yang tumbuh di bawah tanah yang bisa terbentuk berkat langit-langit runtuh di sejumlah titik. Sinar matahari pun bisa menembus masuk dari atas. Ada stalaktit besar yang tingginya 76 meter di langit-langit dan dinding gua ini dan panjangnya melebihi pesawat penumpang Boeing. Stalaktit ini sudah terbentuk antara ratusan ribu dan jutaan tahun lalu. Usia beberapa endapan batu kapur di sana sudah lebih dari 450 juta tahun. Artinya, endapan ini sudah ada jauh sebelum zaman dinosaurus. Selain hutan, ada juga banyak sungai di gua ini. Sungai ini terbentuk karena air hujan yang turun dari lubang di langit-langit. Sungai-sungai ini mengalir lancar dan deras seperti perosotan di taman air. Tapi jangan coba-coba mengikuti arusnya ya, karena kamu bisa masuk ke salah satu labirin panjang yang memenuhi gua ini. Dan kita masih belum tahu kemana arahnya. Kamu mungkin sampai di bagian gua yang belum diketahui dan inilah yang terjadi pada tahun 2018. Tiga penyelam tidak sengaja menemukan daerah baru di Sundong. Gua itu ternyata jauh lebih besar dari dugaan semua orang. Mereka terjun ke salah satu danau gua dan mencapai kedalaman 78 meter. Di dasarnya, mereka menemukan terowongan terpisah dan para penyelam menurunkan tali pancing dengan beban timah ke dalam sana dan menemukan bahwa tempat ini mencapai kedalaman 120 meter. Panjang terowongannya pun lebih dari 1 kilometer, tapi kita masih belum tahu ukuran terowongan ini dengan pasti. Sundong juga terhubung ke gua besar lainnya. Ada banyak objek yang bisa kamu lihat di Sundong selain labirin dan sungai bawah tanah. Kamu bisa menemukan ruangan luas berisi danau dan kamu bisa berjalan berjam-jam menyusuri koridor gunung yang gelap. Tempat ini sangat indah, tapi sekaligus berbahaya. Yang paling kerennya, kamu bisa berjalan-jalan di sini. Sejak tahun 2013, gua Sundong telah dibuka untuk wisatawan. Tapi ini bukan perjalanan mudah cuma untuk foto-foto selfie di tempat tujuan. Ekspedisi ke gua ini berlangsung selama beberapa hari. Di satu setengah hari pertama, kamu akan menjelajah gua terbesar ketiga di dunia. Setelah itu, barulah kamu sampai di Sundong. Jalur di sana akan membawamu melewati sungai, hutan lebat, pegunungan, dan bebatuan. Kamu bisa bertemu banyak burung, monyet, dan hewan eksotis lainnya. Menurut banyak orang, jalan ke gua bahkan lebih indah dibanding gua itu sendiri. Saat tiba di tempat tujuan, kamu akan menghabiskan beberapa hari berikutnya menjelajahi Sundong. Bersama dengan turis lain, pemandu profesional, dan pembawa barang, kamu akan tidur di dalam tenda di beberapa titik gua setiap harinya. Kamu akan melihat lanskap menakjubkan dan jangan kaget ya, fosil besar berumur 400 juta tahun. Ada juga ruangan gelap berisi danau untuk berenang. Ekspedisi petualangan seperti ini menjadi lebih populer setiap tahunnya. Orang yang pernah mengunjungi gua ini menyebutnya sebagai tempat paling menakjubkan yang pernah mereka lihat. Gua luar biasa lainnya terletak di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Meski kecil, tapi tersimpan sesuatu yang menakjubkan di dalamnya. Pada tahun 2003, sekelompok ilmuwan menemukan artefak kuno di sini, termasuk fosil alat primitif seperti batu tajam. Para ilmuwan menyadari bahwa ratusan ribu tahun lalu, tempat ini adalah rumah bagi leluhur jauh kita. Kemudian, mereka menemukan kerangka wanita yang sangat tidak biasa. Tinggi wanita itu cuma 1 meter, ini setara tinggi rata-rata pinggang orang dewasa, dan wanita itu tidak punya masalah di tulang punggung atau dengan perkembangan tulangnya. Kerangka ini dan kerangka lain yang ditemukan di dalam gua berasal dari beberapa leluhur manusia yang tidak dikenal. Para ilmuwan menamai spesies ini Homo floresiensis atau singkatnya Hobbit. Berat wanita itu sekitar 15 sampai 35 kilogram. Analisis tengkorak dan tulangnya menunjukkan bahwa umurnya sekitar 30 tahun. Hobbit mungkin hidup di bumi antara 190 ribu sampai 50 ribu tahun lalu. Kemungkinan mereka pernah bertemu nenek moyang manusia modern. Gua berikutnya ada di Turki. Bayangkan kamu tinggal di rumah tua dan memutuskan mau merombak rumah, kamu membuang semua barang lama dari sana dan tempat terakhir yang harus dirapikan adalah lantai basement. Kamu hampir tidak pernah ke sana dan tidak tahu apa isinya. Tapi areanya cukup luas, jadi kamu ingin mengubahnya menjadi kamar. Kamu merobohkan dinding dan menemukan pintu masuk ke dalam gua. Ini adalah terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Kamu berjalan menyusuri gua itu dan melihat kota bawah tanah sungguhan. Ini terjadi di Turki pada tahun 1963. Salah satu penduduk setempat menemukan jalan rahasia menuju kota hilang di ruang bawah tanahnya. Sekitar 20 ribu orang bisa tinggal di sana ada ruangan yang cukup untuk menaruh hewan ternak dan stok makanan. Bukan cuma labirin terowongan, ada kapel, sekolah, kandang kuda, dapur, dinding, dan tanda-tanda peradaban lainnya. Kota ini dibangun di era Bizantium pada tahun 780 sampai 1180. Bukan cuma itu yang ada di bawah sana, karena gua ini terhubung ke banyak terowongan dan kota-kota bawah tanah yang membentang beberapa kilometer. Mari kita selesaikan perjalanan kita di gua yang paling aneh dan paling mengerikan. Kita akan pergi ke Rumania bagian Tenggara di dekat Laut Hitam. Di sini, di dataran lebar yang sunyi, kamu bisa menemukan sebuah lubang. Ini adalah terowongan yang mengarah jauh ke bawah tanah. Udara di dalam gua mengandung kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang sangat tinggi. Dalam kondisi normal, udara yang kita hirup mengandung sekitar 20% oksigen, tapi cuma ada 10% oksigen di sini. Kamu tak akan bisa bernapas bebas tanpa tangki oksigen. Air dan udara di sini beracun dan hampir tak ada hewan yang mampu hidup dalam kondisi seperti ini, setidaknya hewan yang kita ketahui. Dan gua ini dipenuhi 48 spesies organisme hidup, 33 di antaranya adalah spesies baru yang tidak dikenal. Makhluk merayap yang hidup di sini bisa mengejutkanmu, terutama jika kamu takut serangga, siput putih aneh dan laba-laba putih merangkak di sepanjang dinding. Spesies lintah dan udang transparan yang tidak dikenal berenang di dalam airnya. Kaki seribu putih dengan kumis besar juga merangkak di tanah. Di sini, kamu juga bisa bertemu kalajengking tak dikenal dengan tubuh putih transparan yang jelas berbeda dari jenis kalajengking lainnya. Tidak ada makhluk yang terlihat normal di sini. Semua makhluk di gua ini putih atau transparan. Mereka tak punya mata, tapi punya kaki panjang dan kumis antena yang membantu mereka bergerak. Tanaman tidak bisa hidup di sini tanpa sinar matahari dan udara bersih, artinya oksigen tidak diproduksi di tempat ini. Jadi bagaimana makhluk-makhluk ini mampu bertahan? Jawabannya, ada di dalam air. Permukaan danau dan genangan di sini ditutupi busa bergerak yang aneh. Zat ini adalah organisme hidup yang terdiri dari miliaran bakteri bernama autotroph. Tanaman biasa menyerap karbon dioksida dan menggunakan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Gua ini dipenuhi karbon dioksida. Autotroph menyerapnya dan mengeluarkan partikel makanan kecil. Bakteri memberi makan partikel-partikel ini, organisme yang lebih besar kemudian memakan bakteri itu, dan seterusnya. Pada akhirnya, ada cukup makanan untuk semua penghuni gua ini. Proses ini disebut kemosintesis, yaitu proses mirip fotosintesis, tapi menggunakan air, alih-alih sinar matahari dalam reaksi kimianya. Di gua ini, evolusi telah menciptakan sistem biologis yang unik dan terpisah dari seluruh dunia.